Intro Beberapa jam jelang lagu Timnas Indonesia vs Vietnam Leg 2 Kabar buruk menghampiri Vietnam Dan sangat menguntungkan untuk Timnas Indonesia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Dan kalau sudah kami ucapkan banyak-banyak Terima kasih dan mari kita lanjut Jelang lagu Timnas Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona SELEC 2 yang berlangsung di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam Kabar buruk menghampiri Timnas Vietnam Dan justru menguntungkan Timnas Indonesia Lalu apakah kabar buruk tersebut? Yakni tiket pertandingan Vietnam vs Timnas Indonesia tidak laku Meski sudah diobral Antusiasme berbeda ditunjukkan supporter Timnas Indonesia dengan Vietnam Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Supporter Vietnam tidak terlalu berminat Menyaksikan tim kesayangannya bertanding di Stadion Maidin pada selasa 25 Maret 2024 Atau tepatnya pada malam hari ini Menurut laporan media setempat, SOHA Banyak menjual tiket rekanan resmi dari Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Mengeluh Mereka kesulitan untuk menjual tiket pertandingan The Golden Star Warrior Melawan sekuat Garuda Padahal sudah memberikan diskon Hal yang sama dirasakan oleh Bi Fanlong Yang menjual 4 tiket dengan harga total sebesar 1,9 juta dong Atau setara dengan 1,2 juta rupiah Menurut pengakuannya, banyak yang sudah bertanya soal harga tiket tersebut Tetapi belum memutuskan untuk membeli Waktu pertandingan sudah dekat Bahkan tinggal beberapa jam dari saat ini Namun tiket masih banyak di pasaran Takutnya harganya turun terus Saya turunkan tajam-tajam untuk menjual si sampah tiket Setiap sen yang didapat itu bagus Kata akun Bi Fanglong Selain tiket diskon Banyak penjual yang memasarkannya kepada supporter Timnas Vietnam Tetapi tidak laku juga Berdasarkan laporan FTG News Sampai Sabtu 23 Maret 2024 Baru 13 ribu tiket yang berhasil dijual oleh VFF Dalam bentuk online dan langsung Diduga buruknya performa Vietnam belakang ini Membuat supporter malas untuk datang ke stadion Tentu Hal tersebut menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia Karena semakin sedikit supporter Timnas Vietnam Mendatang ke stadion Maka Timnas Indonesia akan semakin bersemangat Untuk menghajar Vietnam Kabar buruk yang kedua yang menghampiri Vietnam Yaitu masyarakat Vietnam meminta Federasi Sepukwola Vietnam atau VFF Menunjuk kembali Prak Hangsu Sebagai pelatih Timnas Vietnam jelang melawan Timnas Indonesia Di match di keempat grup F Desakan itu muncul karena performa Timnas Vietnam Di bawah asuhan Philip Trosser Jauh dari kata memuaskan Dalam 13 laga bersama Philip Trosser Timnas Vietnam kalah 9 kali dan hanya menang 4 kali Saat ini banyak fans yang mengatakan Keinginan agar Federasi Sepukwola Vietnam atau VFF Memecat Philip Trosser Dan kembali menunjuk Prak Hangsu sebagai pelatih Tulis media Vietnam Soha.vn Tak heran banyak masyarakat Vietnam Yang mengharapkan Prak Hangsu Kembali menangani Timnas Vietnam Selama hampir 6 tahun Yani dari 2017 hingga 2023 Membesut Timnas Vietnam Banyak prestasi yang dicetak oleh Prak Hangsu Kabar selanjutnya Yani saking penasaran Dengan latihan TC Timnas Indonesia Para pemain Vietnam sampai harus menggunakan drone Untuk mengintai latihan TC Timnas Indonesia Bahkan beberapa kabar menyebutkan Vietnam sampai harus menyajikan sesajian Di lapangan stadion sepak bola Agar bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini Kita rohkan bersama Semoga Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan pada malam hari ini Melawan Vietnam Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nanti kalian video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.